Sahabat Galna, sepagi ini saya menjumpai Jim Supangkat, kritikus dan kurator senior kita. Saya masih ingat di tahun 2008 kami bersama-sama menyusun kegiatan pameran manifesto yang sudah berlangsung atau terus berlangsung hingga saat ini. Nah pagi ini, kesempatan ini saya akan berbincang dengan Jim Supangkat untuk mengenang lagi kenapa atau bagaimana pameran manifesto itu dimulai. Saya masih ingat pertama kali diskusi tentang manifesto itu justru muncul dari diskusi tentang bagaimana seni dipersepsi sebagai istilah. Kemudian saat itu kita mengirimkan kepada seniman waktu itu tulisan pajam tentang apa itu seni. Dan seniman kemudian bereaksi dengan mengusulkan karya mereka sebagai jawaban dari tanggapan mereka membaca tulisan itu. Kemudian terjadilah pameran manifesto. Nah mungkin yang menarik kita bicarakan Pak Jim sekarang adalah mungkin perlu disegarkan lagi ingatan kenapa membicarakan pengertian seni itu menjadi penting untuk perkembangan seni rupa Indonesia nanti, sekarang dan nanti. Ya kalau mau diingat-ingat lagi waktu itu kan sebetulnya ide yang muncul dari Pak Andre itu kan memperingati kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan pas 100 tahun kalau gak salah 100 tahun. Jadi bukan sekedar pameran biasa. Jadi kaitannya ke situ gitu. Jadi adalah nada begitu. Nah berkaitan memang dengan seni, istilah seni itu di masa-masa itu ada semacam intuisi bahwa istilah seni ini penting gitu. Tapi belum persis sepenuhnya jelas. Jadi artinya bahwa kita masih terbingungkan oleh istilah art itu. Jadi pada pameran manifesto itu yang diangkat sebagai diskusi itu adalah kebingungan istilah art yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia tidak persis sama dengan seni ya. Sebab kayak misalnya seni itu seringkali kita dipahami sebagai seni rupa dan dipahami juga sebagai seni. Dan itu terjadi kebingungan. Dan itu karena istilah art ya. Jadi misalnya kayak kritik seni. Kritik seni itu kan dikenalnya itu di kalangan seni rupa. Jadi itu sebetulnya kritik seni rupa. Tapi orang menyebutnya kritik seni secara paradoksal. Sebab kritik seni itu kan artinya menyangkut sastra, teater, tari, musik, dan sebagainya. Sementara maksudnya bukan itu gitu. Nah seperti misalnya contemporary art. Di kita kan sering diterjemahkan antara seni rupa kontemporer atau seni kontemporer. Sebab orang bilang ya kan itu contemporary art kan cuma dua kata. Jadi seni kontemporer. Harusnya diterjemahkan seni kontemporer. Tapi itu menunjukkan justru kebingungan. Kebingungan ketika kita, kebingungannya itu terutama ketika kita mau menuliskan karya-karya seni kita gitu. Kan kalau bingung bagaimana caranya? Mau menuliskan benar kalau namanya masih bingung. Itu yang menjadi persoalan. Dan hal yang lain adalah literatur yang kita gunakan semua kebanyakan berbahasa Inggris. Jadi artnya jumlah itu jauh lebih besar daripada berbahasa Indonesia ya. Nah bagaimana kita menerjemahkan istilah art itu ke kehidupan kita gitu. Sementara kita sendiri bingung menghadapi istilah art itu. Nah manifesto ketika itu mencoba menegahkan sebetulnya bagaimana seni seharusnya mempunyai pengertian spesifik kita dan harusnya kita pegang. Nah kemudian tiba-tiba muncullah persoalan yang lain. Kalau kita kemudian terlalu memegang keyakinan kita yang spesifik, apakah kita masih bisa menjadi bagian dari seni rupa dunia? Itu kan persoalannya. Dan itu yang waktu di tahun 2008 itu belum terjawab. Kita mencoba sebagai kurator, kita mencoba mengirimkan konsep pemikiran ini ke seniman. Akhirnya berapa ratus yang ikut itu? 368. Kita kirimkan dengan maksud coba renungkan ini. Jadi berharap syukur-syukur secara demokratis gitu. Ada banyak usulan sehingga kita bisa mengandalkan publik masyarakat, publik seni kita untuk kemudian bersama-sama membuat batasan tentang seni itu apa gitu kan waktu itu. Tapi saya mendapat kesan seniman mengembalikan jawaban itu asal jawab aja setujulah pokoknya supaya ikut pameran. Jadi komunikasi dengan para seniman itu tidak efektif. Itu kan Pak. Jadi sebenarnya ini tadi itu yang dimaksud Pak Jim ya. Jadi itulah pengalamannya ketika seni itu menjadi pengalaman. Artinya ketika dipraktekan, seniman kan tahu itu. Jadi dia tunjukkan pengertiannya itu dalam prakteknya gitu. Jadi itu yang di... Jadi tadi saya lihat kan ada ketika kita ngomong tentang apa itu seni, dia menjadi satu pengertian yang kemudian kita sedang susut gitu ya, usut gitu itu apa artinya. Tetapi juga dia hidup sebagai pengalaman dalam kehidupan. Kehidupan. Itu yang dialami seniman. Seniman kadang-kadang kan tidak artikulatif dalam sisi. Tapi dia langsung praktekan itu ya. Itulah 360 kalau nggak salah itu yang ikut pameran. Tapi gimana itu istilah itu? Karena sampai sekarang kan istilah seni dan art itu digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda juga Pak ya. Orang yang sekolahan pasti juga menghubungkan istilah seni itu dengan art. Tapi seniman yang tidak mujur untuk sekolah itu dia nggak pakai istilah art. Dia pakai istilah seni aja. Atau bahkan dia menggunakan praktek dari itu. Pematung atau pelukis misalnya. Nah gitu Pak. Nah jadi kalau kita kemudian meneruskan diskusi itu tentang kenapa istilah itu harus diusut sampai kita bisa menemukan gambaran yang jelas. Itu gimana hubungannya sama perkembangan internasional? Gimana istilah itu muncul awalnya? Ya saya kira itu 2008 berapa tahun yang lalu ya. Sekarang saya sudah sampai pada kesimpulan. Jadi ini sudah saya baru selesai saya tuliskan dalam buku. Itu cuma belum tahu kapan terbitnya dan waktu dekat lah. Karena saya sudah sampai pada kesimpulan. Tapi saya mulai dari dunia internasional dulu. Jadi kayak tadi kalau kita spesifik bagaimana hubungan kita dengan seni rupa dunia ya. Yang patut saya kemukakan adalah dalam perkembangan seni rupa dunia sendiri terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Jadi sudah muncul apa yang disebutkan world art studies ya. Jadi bukan cultural studies dulu, cultural studies, post-colonial studies segala macam. Ini ada world art studies. Jadi ada sejumlah akademisi di dunia barat mulai mempertanyakan juga seni rupa dunia ini apa? Nah pertanyaan seni rupa dunia ini mereka merasakan bahwa istilah seni rupa dunia dan istilah world art, istilah world art itu tidak adil. Tidak adilnya artinya membuat para akademisi ini tidak bisa membaca karya-karya di luar Eropa Barat dan Amerika Serikat. Bahkan Eropa Timur aja susah mereka bicarakan sesudah perang dunia kedua. Itu kan punya perkembangan sendiri ya. Jadi muncul semacam arus baru di dalam pemikiran untuk mencoba mencari common ground dari seni rupa dunia. Dulu seni rupa dunia antara pemikiran teoretis ya dan kenyataan. Kalau sekarang ini dengan munculnya globalisasi, ini sudah menjadi kenyataan seni rupa dunia. Jadi kalau dia sudah menjadi kenyataan, kemudian tidak ada teori untuk bagaimana membacanya akan terjadi kekacauan terus. Jadi sudah ada perubahan di dalam perkembangan dari 2008 sekarang, 2020. Jadi sudah berapa-berapa 12 tahun ini. Jadi ini yang saya pikir, saya sendiri optimistis. Saya optimistis juga dengan buku saya mencapai sesuatu kesimpulan yang tidak sepihak. Jadi artinya bahwa sekarang memang terjadi perubahan untuk melihat seni rupa dunia itu. Nah istilah seni, kita kan lagi membicarakan istilah seni ya. Istilah seni itu jadi meloncat. Nah istilah seni itu mempunyai, saya temukan dalam buku saya ini, mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Artinya begini, di dalam buku teori-teori barat, sampai sekarang mereka masih percaya bahwa di luar dunia barat itu tidak ada istilah seperti istilah art. Jadi orang barat percaya istilah art itu mereka sebutkan a single word. Jadi sebuah kata yang menunjukkan bahwa seni itu dipikirin. Di luar itu enggak ada, karena mereka berhadapannya dengan seni rupa tradisional. Jadi adanya seni rupa tradisional, itu yang mereka kenal. Nah seni rupa modern dan kontemporer kita nih, yang dari luar, itu gelap buat orang sana. Betul-betul mereka justru ini yang memunculkan sekarang word art studies itu. Tiba-tiba mereka tidak bisa baca tuh yang disebutin modern art sama kontemporer art di luar dunia barat itu. Kalau namanya seni rupa tradisional gitu ya, mereka bisa buka antropologi, bisa buka etnologi, apa segala macem. Tapi begitu disebutin seni rupa modern Indonesia, waduh itu apa tuh? Enggak ada informasi. Seni rupa kontemporer Indonesia, waduh apa tuh? Jadi tidak ada identifikasi, itu yang mereka cari. Nah, saya teruskan di luar dunia barat itu dianggapnya tidak ada a single word seperti art itu. Nah, ini yang saya sebutkan. Di bahasa Indonesia ada istilah itu, istilah seni. Nah tentunya belum menumbulkan isu ya di seluruh dunia. Enggak ada yang tahu bahasa Indonesia, enggak ada yang peduli gitu. Enggak ada yang tahu bahwa di bahasa Indonesia itu ada istilah seni. A single word yang sama dengan istilah art. Nah, keterusannya kita bertanya, apakah dua istilah ini sama? Apakah istilah ini mempunyai dua itu punya pengertian yang sama? Nah, kita kembaliki ke 2008. Kalau istilah ini sama, kita enggak bingung. Buktinya kan kita bingung. Artinya bahwa istilah art dan istilah seni, enggak sama. Nah, saya jelaskan. Istilah art itu, mintas ya. Ini agak metaforik gitu ya dalam artian. Istilah art di dalam bahasa Inggris itu menunjukkan, saya tegaskan lagi nih, menunjukkan kesenian tradisional barat. Nah, ini saya bukan… Konvensi gitu Pak ya, konvensi gitu ya. Bro, enggak itu susah kalau kita mau menyebutkan konvensi. Itu sudah sebuah kepercayaan ya. Bahwa mereka mengatakan bahwa tidak ada art di luar dunia barat. Itu bukan konvensi, itu kepercayaan. Bahwa sekarang ketika orang barat mengatakan bahwa kalau kamu mau masuk art dunia itu, kamu harus masuk ke tradisi saya. Kamu ingat waktu di kias. Dikias. Kan para panitia itu kan kita mengajukan seni rupa modern Indonesia. Oke, kalian masukin seni rupa modern, harus mengikuti kita. Nah, keluarlah itu karya-karya Sujoyono, karya Avandi, apa segala macem, segala macem itu masih cenderung ekspresif. Kan saya sering tulis tuh. Kurator-kurator Amerika menyebutkan ini sebetulnya seni rupa modern, tapi retarded, bayangin. Karena masih ngomong ekspresionisme yang perang dunia satu. Nah, itu... Kalau zaman sekarang nggak update gitu kan. Itu nggak masuk akal. Kita kan nggak bisa bilang bahwa kita yang salah. Nah, di sana lah, saya kembali lagi. Istilah art di dalam bahasa Inggris itu menunjukkan kesenian. Saya bicara kesenian itu di dalam artian ungkapan artistik ya. Ungkapan artistik tuh keseluruhan. Di dunia barat yang tradisional. Nah, saya kemudian kita tanya, seni bagaimana gitu. Saya pasti dituduh itu chauvinist ya. Mau hebat-hebatin Indonesia lah segala apa, pasti tuduh begitu. Seni, istilah seni ini. Ini istilah yang harusnya dijadikan common ground dalam seni rupa dunia. Tapi sebelum itu Pak Jim, saya mau tanya dulu. Ini sebelum keseni ya Pak. Yang tadi itu. Karena sekarang kan world art studies-nya sudah muncul. Jadi istilah art itu menjadi sesuatu yang penting. Sebagai mungkin ya lokus konseptual gitu ya Pak ya. Nah, dulu itu kan masih ingat Pak ada diskusi tentang modern art. Jadi Indonesian modern art atau Indonesian modern art. Jadi modern Indonesian art atau Indonesian modern art. Jadi art-nya itu meaningful apa enggak? Jadi yang mana yang meaningful? Modernnya atau art-nya kan gitu Pak. Ketika kita membicarakan tentang seni rupa modern Indonesia saat itu. Ada perdebatan. Boleh digunakan seni rupa atau seni Indonesia modern atau seni modern Indonesia gitu kan jadi persoalan. Nah, itu muncul nggak di seni rupa kontemporer? Kalau art-studis itu masuk. Itu kan gitu ya Pak. Jadi seolah-olah kontemporary art itu sama enggak gejala dengan modern? Jadi yang dibaca akhirnya adalah modernnya dan kontemporary-nya dengan kontemporanity. Antara sama dan tidak. Kalau kita kembali dulu ke modernnya. Yang kamu tanyakan sebetulnya modern art atau yang tadilah. Kalau kontemporary kan sekarang disebutnya kontemporanity. Kalau dilihat dari modernnya, maka mereka akan melihat satu ini yang saya sebutkan. Kalau kalian masuk ke dunia art, itu istimewa. Jadi jangan main-main istilahnya ya. Kalau bicara modern, itu istilah ringan. Jadi istilahnya mereka masih simpan itu Pak ya. Diskusi art saat itu masih disimpan. Mereka bilang kita ukur dulu kadar modernnya kan gitu ya. Makanya. Bukan dalam artian. Kalau modern mah kita sepakat. Jadi kalau kalian mau masukin modern Indonesian art, pameran di Departemen Luar Negeri Amerika. Jangan pameran di museum. Kalau kalian mau menyebutin Indonesian modern art, ada di museum, enggak masuk. Jadi itu. Nah sekarang kita melihat di dalam modern art sama kontemporary art terjadi friksi. Jadi modern art sama kontemporary art itu bertentangan. Pertentangannya itu terjadi karena kontemporary ini saya selalu menuliskan bagian dari the counter culture. Bagaimana orang barat yang sekarang sudah hidup di dalam alam demokratis, itu melihat sejarah dia. Nah kalau kita melihat sejarah barat, itu seluruh sejarah barat itu merupakan sejarah kekuasaannya. Jadi terjadi persekutuan antara monarki, gereja, tuan tanah, kaum kapitalis, dan sebagainya menekan masyarakat bawah yang tidak terdidik, dan sebagainya. Seluruh sejarah barat, ini bukan saya yang ngomong ya, orang baratnya sendiri gitu. Bahwa itu mempunyai sejarah kekuasaan. Itu yang mereka tentang. Maka contemporary art, karena dia menentang seluruh sejarah dan kebudayaan bangsa barat di dunia barat, maka produknya, produknya si art ini kan produk masyarakat, itu ditentang juga. Dan mereka tuduhan pertama itu adalah art ini berada cuma untuk cita rasa kaum atas. Nah yang menjadi persoalan ternyata ini kan disebutkan tradisional ya, di orang barat itu. Art itu tradisional, dimaki-maki sama contemporary art. Dan mereka mencoba mencari pemahaman art yang berbeda, otomatis. Ketika dia ngecam modern art, dia mengecam seluruh tradisi ya. Jadi bukan yang sering kita pahami di sini bahwa namanya contemporary art itu terjadi kontradiksi antara modern art sama contemporary art. Enggak. Itu penentangan secara mendasar. Jadi mereka tidak percaya pada istilah art yang dipakai selama ini. Nah mereka kan masih mencari nih, mencari nih. Nah seharusnya kita juga mencari karena ada efeknya. Kalau dia maki-maki nenek moyang dia, di salah satu akibat dari yang tradisional itu, itu adalah kita di luar. Yang disebutkan the other itu kan sebetulnya yang ada tapi bukan benar lah. Kayak the other woman kan itu kan populer sebagai ada perempuan tapi bukan istri gitu. Jadi itulah persoalan. Jadi kesangsian mereka mengidentifikasi itu. Nah contemporary itu mempunyai kedekatan dengan kepentingan kita. sebab kita kan tersisih. Dia memang maki-maki sebetulnya karena memang dia sebel sama kekuasaannya ya. Tapi kemudian yang penting ini kan ngebelain kita. Nah kita tentunya harus mempunyai angle yang lain. Nah menurut saya muaranya itu adalah mencoba mencari common ground dari seni rupa dunia itu. Dan akhirnya bagaimana karya-karya di luar Eropa Barat, Amerika Serikat itu bisa dibaca. Ini yang sebetulnya di dalam perkembangan contemporary art. Nah cuma menurut saya kita tidak bisa mengandalkan diskursus seni rupa kontemporer. Kalau yang tadi itu Pak, yang Pak sebut art studies, art word studies itu sebenarnya studinya estetik atau antropologis? Gabung. Jadi sejauh saya tahu bahwa ini yang salah satu pemerakasannya itu Kitty Zellman dari Leiden University. Dasarnya adalah mereka mencoba membuat gabungan ilmu. Jadi mereka tidak mau memisahkan antara sejarah seni rupa dengan antropologi. Jadi dihilangkan batasnya. Segitu lanjut di dalam art studies itu mereka sampai bahkan melakukan pengkajian neuroscience yang perkembangan terakhir. Jadi mereka mencoba melihat otak manusia dalam mencoba melihat menemukan common ground itu. Jadi terjadi percampuran ilmu di situ. Jadi ilmu sosiologi digabung apa segala macam gitu dalam art studies itu untuk mencari common ground itu. Tapi kesadaran bahwa istilah art ini dominan, jadi merupakan hegemoni itu kesadaran dasar. Nah kemudian mereka juga bicara tentang harus hilang ya ini kan Hans Belting segala macam udah ngomong. Batas antara Western art dan non-Western art itu harus dihapus. Nah kemudian menjadi masalahnya adalah pertanyaan non-Western art itu ada nggak? Seperti kita bahas tadi. Art itu mempunyai sebuah pengertian yang spesifik. Jadi artinya patung, lukis, grafis. Istilahnya memasuki kriteria apa nggak gitu kan? Makanya. Nah kalau kita nanya ada nggak non-Western art? Nggak ada. Di dalam artinya non-Western art itu nggak pernah dikumpulkan tiga itu. Dikenal juga. Nggak gitu. Kalau dimasukkan dalam kategori mereka juga nggak masuk kan Pak ya? Dalam pengalaman kias kan begitu. Makanya. Nah jadi istilah art yang sekarang mulai dituju, mulai dituju itu adalah ketika kalau kita bicara dalam bahasa kita ya, bukan lagi keseninnya, tapi kesenian. Kesenian itu ungkapan artistik. Ungkapan artistik itu kan di seluruh dunia dikenal. Di semua zaman dari zaman orang masih primitif ya, bikin tulisan di gua, bikin patung-patung totem dan sebagainya. Itu kan ungkapan artistik didasarkan sesuatu perasaan yang sementara sekarang disebutin perasaan keindahan. Itu universal ada. Maka di barat maupun di non-barat, dimanapun juga ada. Nah itu istilah yang dituju oleh world art studies itu untuk menemukan. Jadi bisa saling mengerti nantinya gitu. Nah ini yang saya kembali tadi yang kamu tutup gitu di dalam bahasa Indonesia. Seni itu. Jadi saya mungkin membangga-banggakan. Ya tadi aja Pak Paji, kalau Paji menggunakan istilah kesenian, misalkan ada seni, ada kesenian. Ketika Paji menggunakan istilah kesenian, Paji mencoba untuk tidak terjebak atau membuka bahwa dengan istilah kesenian terbuka membicarakan teater, membicarakan sastra. Gitu kan Pak ya? Kalau kita bicara seni, kau melulus tentang seni rupa. Itu nggak Pak? Itu yang harus diubah. Jadi ketika kita ngomong seni, itu semua. Seni itu dasarnya. Jadi artinya pengalaman. Kan kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, kean itu adalah produknya gitu. Artistik. Jadi ungkapan artistik, kesenian itu kan ungkapan artistik. Seni itu kan sumbernya. Hal mengenai seni, itu kesenian. Nah itu di sumbernya. Produknya banyak. Musik, sastra, teater, tari, dan sebagainya. Bukan cuma seni rupa. Nah seni rupa itu merupakan bagian dari sana. Jadi kalau kita melihat kajian linguistik, itulah yang disebutkan adverbial. Jadi artinya bahwa yang disebutkan seni artistiknya itu adverbnya. Jadi kan kayak rupa itu kan adverbnya. Seninya kan yang adverbial itu ya. Menunjukkan. Jadi dia menjadi istilahnya apa itu, modifier untuk menyebutkan. Nah buat orang barat secara garis besar ya, seni itu seni rupa. Nah itu yang kemudian bikin bingung kan. Bagaimana kita bingung, nggak ada sampai sekarang saya yakin nih, banyak yang nggak sadar juga. Kalau dibilangin, kamu tahu nggak istilah art itu sebetulnya menunjukkan bahwa seni adalah seni rupa. Semua akan beraksi, nggak masuk akal. Itu kenyataan. Nah cuma yang harus kita sebutkan, seni rupa ini di seni rupa dunia itu sudah menjadi kenyataan. Sudah menjadi kenyataan. Jadi artinya bahwa ini menjadi sesuatu yang istimewa. Istilahnya udah menjadi konvensi. Kita nggak bisa mengelak dalam itu. Jadi kita masuk aja di dalam lingkungan ini. Nah cuma masuknya dengan kesadaran. Bahwa ini konvensi barat, nggak jadi soal. Jadi di dalam pengertian bahwa ini bagian dari dunia modern ya. Jadi kita masuk di dalam dunia modern, masuk di dalam konvensi itulah. Jadi seni rupa ini kan istimewa. Jadi kayak misalnya bienal, perayaan bienal, art market, art fair, segala macam. Itu seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan seni rupa. Kita ikut ke situ. Kan nggak ada bienal sastra, bienal tari, bienal apa. Kan nggak ada tuh. Sekarang dibuat sih. Tapi jauh kalau disebutkan popularitas di sana. Museum, museum itu selalu jumlahnya lebih banyak dari gedung teater. Apalagi gedung tari. Terus kemudian art market. Mana ada yang jualan karya sastra. Art market itu spesifik kan ngomongin seni rupa. Makanya. Jadi itu termasuk dari bagian yang harus kita masuki. Nah cuma masuk ke sini sejauh mereka menyebutkan seni rupa dunia. Kan sekarang mereka mulai dengan globalisasi ini mulai jual seni rupa dunia kan. Seni rupa global istilahnya. Kalau dia menyebutkan seni rupa global, kita menjadi bagian dari situ. Nggak bisa dong kalau kita menjadi bagian situ, bagian yang cuma ngikut-ngikut di belakang aja. Nggak bisa dong. Kita punya kontribusi untuk menyebutkan seni rupa dunia. Nah itulah sekarang proses yang terjadi. Dan ya saya kira nanti pada suatu kali kalau itu populer ketika mereka mendengarkan ada istilah seni yang ternyata memenuhi persyaratan itu, itu semua orang kaget. Tapi ya di buku saya, saya membuat pembuktian secara teori, kajian teori. Sebetulnya di abad ke-19, di abad ke-19 ada filosofi yang namanya Hegel gitu, itu sudah menyatakan itu. Jadi artinya dia bilang tradisi fine art itu seharusnya sudah mati. Di tahun 84 inilah yang disebutkan Danto. Danto bilang the end of art kan. Nah itu sebetulnya statementnya Hegel. Dan di sebuah simposium di Milwaukee, Danto ngomong, teges. Yang pertama kali ngomong the end of art itu bukan saya, tapi Hegel. Jadi sebetulnya di abad ke-19 itu sebetulnya seharusnya sudah menduniakan, namanya universal. Itulah yang tidak terjadi. Ini kecelakaan, kalau saya bilang kecelakaan. Nah sekarang world art studies mencoba kembali ke abad ke-19. Dan kalau kamu menyanyain ke saya, definisi seni yang dibikin oleh Hegel, jadi dalam pengertian Hegel yang kemudian diangkat juga sama oleh Danto, persis sama dengan istilah seni. Persis. Jadi sebetulnya kalau istilah seni ini mau digunakan untuk menggantikan art secara dunia, itu bisa-bisa aja. Cuma ya nggak tahu bagaimana kita mempromosikannya. Tapi secara pengertian ya, itu beruntungnya kita. Di dalam artian kalau kita kembali ke istilah seni, dan lebih banyak membicarakan istilah seni, itu akan mempengaruhi seniman-seniman untuk menurut saya istilahnya membuat karya yang lebih benar. Jadi kalau karya yang di dalam artian, kita sepanjang dari mulai kita awal abad 20 ketika kita mulai masuk ke seni rupa dalam bingkai barat gitu. Itu dalam pendapat saya muncul seni rupa modern yang terlalu mengandalkan mitos-mitos ya. Masuk ke contemporary art mengandalkan mitos-mitos. Masuk ke arsitektur modern juga mitos-mitos. Tapi itu bingkainya kan Pak Jem ya? Kalau Pak Jem tadi bicara tentang bingkai itu. Saya ada, kalau saya bicara mitos, mitos itu pertama tidak memerlukan pemahaman ya. Tetapi bagaimana saya harus ngomong gitu. Saya mau nggak agak keras ya. Tetapi untuk membedakan, saya tidak ingin mengaburkan itu. Jadi saya tahu banget itu kayak buku-buku desain sama buku arsitektur. Terus kamu tahu, itu kok jadi mahal banget. Karena semua desainer dan arsitektur ketika dapat order itu ngelihat buku-buku itu gitu loh. Untuk ngelihat buku itu bagaimana bikin bangunannya. Makanya jadi mahal buku-buku itu. Nggak kebeli. Karena dipakai cara duit sama orang-orang itu. Dan cara-cara itu kalau mau ngelihat bagaimana. Coba membuat karya. Ya kita lihat dulu orang barat bagaimana. Jadi kita bikinnya kayak orang barat. Buat saya itu mitos. Saya tidak mengatakan semua seniman Indonesia kayak gitu ya. Jadi semakin banyak yang tahu. Tapi ini Pak sebelum yang tadi itu. Jadi ada satu kerangka ya pada yang tadi bilang. Jadi mitos itu muncul dalam level kerangka. Saya ingat tuh tahun berapa ada pembicaraan yang sebenarnya waktu itu populer. Tapi tidak diteruskan antara suprastruktur dan infrastruktur. Waktu itu ya. Nah jadi kalau kita ngomong dalam kerangka suprastruktur itulah kita ngomong tentang mitos, kerangka, pemahaman, dan sebagainya. Sebentar infrastruktur kita ngomong dalam pengalaman kita. Keseharian tadi awal kita bicara tentang seni dalam pengalaman kita. Dalam pengalaman kita itu artinya ya praktek seni. Bahwa praktek seni tidak otomatis mendefinisikan seni. Tetapi dia mengalaminya sebagai pengalaman, sebagai keseharian. Nah ini yang terjadi satu sisi kita punya frame Pak tentang bagaimana seni itu tidak berlangsung tidak sebagai mitos kan Pak. Tapi di sisi lain kita mengalaminya saja sebagai bagian dari perkembangan infrastruktur. Kembali tadi balik kita ngomong tentang seni modern. Modernnya bisa kita ukur dalam infrastruktur. Museumnya kurang banyak, kurang modern atau nggak ada gitu Pak ya. Tetapi seninya belum pernah diukur sampai sekarang. Yang tadi itu, kalau masih gini mah masih di musim antropologi gitu. Jadi tetap kan istilahnya, istilah seninya ditaruh di belakang sama mereka. Kamu nggak masuk kriteria kita sehingga kamu masuknya kari itu ke antropologi gitu ya. Itu orang Barat bilang begitu. Nah sekarang istilah itu kan dibalikan Pak sekarang. Anggap saja sekarang yang infrastruktur dan sebagainya udah jangan dimasalahin lagi. Kita masalahin yang seninya, keluarin tuh di belakang, di saku kamu keluarin. Kalau dulu kan yang dipersoalkan, sekolah cuma dua, museum nggak ada. Udah pastilah kamu ketinggalan zaman gitu kan dulu asumsi-asumsinya. Sehingga pantasnya museum antropologi. Sebab kamu bagian dari perkembangan kemodernan. Bukan seni modernan. Karena seni modernnya prinsipnya seninya ada di saya nih istilahnya. Sekarang Pak Jim seperti ingin keluarin tuh kartu seninya kita bicarakan. Kita jangan lagi ngomongin tentang infrastruktur itu. Karena dalam era kontemporer ini sudah tidak relevan. Misalnya seseorang, kan banyak seniman juga yang begitu Pak ya. Sekarang tuh mulai muncul Pak seniman muda yang tumbuh besar bukan di upload kita. Tiba-tiba dia pulang dari sini sekolah berapa tahun di Jerman. Udah mulai berkarya di sini, balik ke Indonesia, mulai dia cari pergaulan. Jadi dia hidup di upload sana. Jadi buat dia infrastruktur nggak ada relevan. Di sini lupa kontemporer, infrastruktur nggak ada relevan. Saya juga masih ingat Su Engham waktu itu membuat penelitian tentang bagaimana cemeti besar bukan oleh infrastruktur kita, tetapi oleh infrastruktur global yang saat itu berubah misalnya. Nah tetap tapi pertanyaannya nggak pernah dibicarakan. Istilah seninnya nggak pernah dibicarakan. Jerman, ketika dulu infrastruktur matters banget, suprastruktur nggak pernah diomongin. Nah sekarang ngomongin infrastruktur sudah tidak relevan, mari kita bicara tentang suprastruktur. Nah kita ngomong tentang istilah art dan seni. Gitu kan Pak Jim yang tadi ingin katakan. Jadi ya gitu kan Pak ya. Nah si seniman itu kan mempraktekan bukan? Jadi mereka hidup di infrastruktur Pak daripada di suprastruktur. Saya kira infrastrukturnya aja nggak ada kan? Ya misalnya infrastruktur maksudnya sederhananya gini, pameran manifesto, undangan pameran, masuk ke museum, ikut. Nah gitu kan Pak. Jadi rutinitas kita sebagai seniman, memproduksi karya, ikut advert, ikut, itu bagian dari pengalaman keseharian. Itu yang saya bilang beda. Jadi artinya itu kita punya image tentang sesuatu. Image ini belum tentu ada di dalam kenyataan. Nah itu yang menjadi persoalan. Itu yang tadi ya. Itu juga saya sebutkan makanya tidak semua seniman Indonesia kemudian seperti kita bicarakan. Ada seniman-seniman yang nggak peduli. Jadi dia lebih mendengarin kata hatinya dan kadang-kadang lebih dekat ke tradisi. Jadi lebih dekat ke tradisi dia masing-masing lah kayak gitu. Itu hariannya luar biasa. Tapi yang menjadi problem di kita dari mulai pemerintah sampai sekolahan, sampai ke galeri nasional, ngomongnya itu sebetulnya art itu image. Image itu yang saya sebutkan itu di dalam bingkai barat. Nah karena bingkai barat ini tidak masuk akal, tidak ada kemungkinan lain kalau mau bergaul ke sana harus kemudian menggunakan mitos-mitos itu. Kecelakaan yang terjadi, kecelakaan yang terjadi orang barat itu juga tidak bisa menjelaskan. Absolut. Jadi kalau kamu mau ikut kita, ikut kita. Mengikuti aturan kita. Sudah dari zaman seni rupa modern, itu sudah sebutan orang barat itu menyebutkan. Kalau mau masuk ke perkembangan seni rupa dunia, senimannya harus tinggal di barat. Itu yang terjadi pada Rashid Arin. Rashid Arin, post-colonial studies yang kemudian dia muncul. Coba Rashid Arin masih tinggal di Pakistan. Siapa yang tahu. Jadi masuk ke sana itu harus masuk ke infrastruktur. Itu seniman kita juga. Ke Jerman, terus bertahun-tahun segala macam, segala apa. Dia nggak bingung. Di sana nggak ada yang ngomong seni. Ngomongnya istilah art. Artnya jelas, bukunya jelas. Dia bisa memahami aspirasi dari perkembangan. Dan jadilah dia seniman di sana. Tapi hitung sampai sekarang. Berapa banyak seniman-seniman dari luar dunia barat yang masuk di dalam, jangankan sejarah seni rupa ya, di museum-museum, masuk di kontemporary. Berapa banyak? Berapa banyak sebetulnya yang kemudian menjadi isu? Nggak ada. Sementara kita ini sebetulnya majority. Dan sebetulnya persoalan ini, persoalan ini the west and the rest. Bukan western art sama non-western art. The west and the rest. Kalau di sana ya memang sedikit ya. Jadi sebetulnya di masa sekarang ini, karena ini jumlahnya majority, tentunya harus diakomodasi, bukan soal hak-hakan. Saya sendiri berpikir, mengkritik namanya tradisi barat, bukan berusaha menganulir. Saya sadar banget nggak mungkin membubarkan museum, infrastruktur mereka, kurator, kemudian sejarawan seni rupa. Tapi sadarlah bahwa ini cuma berlaku di demarkasi kalian. Jangan gunakan ini di luar dunia kalian. Jadi seharusnya kalau bahasa Inggris mau mempertahankan istilah art, di kamus dia harus menurunkan dua definisi. Satu definisi untuk barat, satu lagi definisi untuk dunia. Nah itulah yang harusnya kita usulkan. Persoalannya untuk saling memahami. Nah sekarang di dalam perkembangan seni rupa dunia ya, generasi milenial, itu kan semakin dekat. Kenyataannya itu semakin dekat nih. Semakin dekat, tidak ada batas. Nah di dalam karya, itulah sebetulnya diperlukan definisi seni rupa dunia. Kenyataannya sudah menjadi satu, kalau pikiran kita tetap terjajah untuk mau mencoba membuat mitos dari kenyataan, itu hasilnya akan sama aja. Itu yang dasarnya. Jadi artinya membuang mitos. Istilah orang dalam teori postmodern itu demistifikasi. Tapi mau gak mau mitos itu konstruksi jadi Pak ya? Artinya sesuatu yang kemudian di... Harus diikuti dengan usaha. Jadi kalau kita sudah mempunyai image ini, tentunya kita harus menulis berdasarkan image ini. Jadi ini kan himpunan untuk menjadi diskursus. Kalau ini bisa menjadi paradigma, ini kan akan membentuk diskursus dan membentuk ilmu. Nah sampai sekarang itu yang gak ada, karena bingung. Kan yang kadang-kadang saya berpikir, mana yang lebih beruntung ya? Seniman prasejarah atau seniman postsejarah? Kan ngerti ya Pak ya? Yang prasejarah, dia buat karya aja. Sama aja. Dia buat karya kan, maksudnya gak ada seni kan Pak? Buat karya. Nah, dan sekarang postsejarah yang sudah di end of history dan sebagainya. Seni udah gak ngapain sejarah. Ya buat karya aja. Yang ribet itu di antara pra dan pos ketika orang mempersoalkan sejarah. Gitu kan Pak yang mau digugat sekarang. Tapi ya saya kira gak, ya itu kondisi zaman ya. Jadi kayak misalnya di masa prasejarah, orang bicara begitu ya. Itu kan yang kemudian menjadi bahan pembicaraan mereka. Itu kan kepercayaan. Maksudnya istilah seni, gak ada waktu itu. Gak ada lah. Ada topik yang menyatukan itu, yang membuat itu menjadi berarti. Kemudian masuk di dunia barat. Tentang tradisi fine art. Yang mereka bicara itu juga masih agama. Dan kemudian disitu nilai. Dan agama itu tentunya lebih penting dari seni kan. Nah itu sejarah juga. Nah sesudah dunia modern, inilah kecelakaannya. Fine art itu berkaitan sekali dengan gereja. Jadi yang membuat itu otonom ya, lukis patung sama grafis itu otonom, itu sebetulnya gereja. Kepercayaan. Ketika mereka masuk modern, ketika masuk mereka modern, dia lepas agamanya. Tapi fine artnya dipertahankan. Saya misalnya sebagai orang barat juga gak setuju. Dulu saya setuju, kamu mau menyebutkan itu sebagai sesuatu yang penting, itu kan ada agamanya. Begitu agamanya dilepas, jangan maksa tau. Itu yang terjadi di seluruh dunia. Itu yang saya sebutkan. Itu yang namanya tradisional barat. Jadi kalau yang kemarin saya sebutkan yang diskusi di Selasar Sunaryo, kita ini di segi seni rupa ya, merupakan koloni-koloni barat. Banget. Kan sebenarnya juga beruntungnya mereka, karena mereka yang punya barang gitu ya. Walaupun sama-sama gak sadar. Orang barat juga gak sadar, dia pake aja museumnya. Kita sebut, sebenarnya mereka itu tradisional. Masih ingat kan, bahwa sebenarnya di sana, banyak kok orang yang lebih seneng gambar realis daripada yang abstrak. Misalnya artinya gitu ya Pak ya. Itu kajinya Elkins. Jadi Elkins itu masyarakat Amerika gak tau tuh yang namanya modern, kontemporal, taunya itu Leonardo da Vinci. Orang naik kuda, atau gambar elang, atau gambar gitu kan senengnya. Jadi dibanding Jackson Pollock misalnya. Tetapi beruntungnya mereka yang memiliki sertifikat barat. Nah ini yang menarik kan Pak. Nah kita mati-matian kayak Jackson Pollock tapi gak pernah punya sertifikat barat. Jadi gak pernah bisa masukkan gitu ya. Nah itu kan persoalannya seperti Rashid Arin itu waktu dia bicara. Sebenarnya sebelum Los Solewit membuat karya yang dia juga buat. Sebenarnya dia dulu. Tetapi karena dia tinggal di Pakistan dan ketika dia masuk ke Inggris membawa karya yang segitiga-segit itu gak ada yang mengakui. Tapi ketika Solewit buat, tiba-tiba itu jadi karya Solewit kan. Itu kan persoalan petengkarannya. Jadi... Itu tidak fairnya. Itu masalah fairness. Jadi infrastruktur seperti memilih mana yang boleh menjadi sejarah dan tidak. Saat itu ya. Itu kan otoritas. Nah sekarang ini diskusi tentang itu sudah saya gak tahu. Tapi banyak anak-anak muda ini mungkin mereka senang-senang aja kalau bisa masuk. Mungkin ini pasca tentang Wiharsho gitu Pak ya. Kalau tentang Wiharsho itu masih membayangkan dia masuk ke museum. Nah anak-anak muda yang baru ini saya gak tahu apakah mereka juga membayangkan masuk ke museum. Tapi mereka mungkin oke balik dulu ke Indonesia. menjadi terkenal di Indonesia nanti mereka balik lagi ke... Saya kira gak museum itu image kuno ya buat anak-anak jaman sekarang. Iya, sekarang. Jadi... Tapi kalau mereka di sini kayaknya menjadi idol gitu Pak. Kan sebenarnya mungkin bukan museumnya ya. Tetapi menjadi idolnya itu yang mereka senang. Tiba-tiba dipamerin di museum macan semua orang itu mereka senang. Itu kan mitos. Itu kan artinya dia menggunakan museum museum sebagai kesenangan yang lain. Dia tidak peduli museum itu memberi legalitas apa enggak sama dia. Tapi dia menyukai itu karena memang itu memberi sesuatu. Kan gitu ya Pak ya? Itu yang saya sebutkan kategori mitos dan tidak sepenuhnya. Jadi artinya di sana kan ada ketidakpahaman ya. Nah itu yang sebetulnya yang saya sebutkan. dan sebetulnya karya-karya yang dijajah mitos kayak misalnya masang kertas kloset gitu ya di pameran-pameran dipancangkan begitu terus sebelahnya kasih sapu apa segala macam itu saya udah ngeliat ini mah korban mitos. Jadi sebetulnya kan banyak kecenderungan-kecenderungan nih. Jadi artinya ada kontemporer ini kan punya pemberontakan yang gila-gilaan terhadap modern ya. Nah orang minta oh itu karya kontemporer. Bahkan udah ada bukunya nih bicara tentang bagaimana kiat membuat karya-karya seni rupa kontemporer dan sebagainya. Ini saya tidak menggeneralisasikan. Kalau ada seni jadi kiat membahaya itu. Saya tidak bicara generalisasi. Tapi indikator menunjukkan bahwa mitos itu ada. Dan ya seni rupa modern yang sudah kita lalui sesudah kita lalui itu kan penuh dengan mitos-mitos itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa karya-karya seni rupa modern yang dicapai di Indonesia semua jelek. Tidak begitu. Saya tidak menggeneralisasi. Tetapi di dalam kenyataan itu lebih menjadi beban buat kita-kita yang membicarakannya. Kita yang pusing karena istilahnya kita yang bingung. Sebenarnya senimannya sendiri tidak bingung. Kalau dipotong langsung nih. Ini istilah art yang disuruh dikeluarin dari belakang kantong baju mereka itu. Yang tadi itu. Kan mereka tidak mau ngomong. Mereka mau ngomong modern art atau Indonesian modern art atau modern art Indonesia. Jadi artnya ditaruh di belakang. Mereka selalu persoalkan kemodernannya. Maksudnya sebagai kesenimanan kamu punya museum segala macam. Istilah artnya. Sekarang kemudian kan keluarin istilah artnya. Kemudian kita bicarakan. Nah, apakah istilah itu adalah istilah yang sama yang digunakan untuk modern art dan kontemporary art? Maksudnya apa? Kan dulu ada istilah art untuk modern. Nah, sekarang ada istilah art untuk kontemporary art. Apakah istilah art itu sama, Pak? Sama. Secara bingkai itu masih berada di tradisi barat. Jadi sebetulnya sekarang misalnya kontemporary art ya. Ada gabungan antara menggunakan musik sama seni rupa. Menggunakan cahaya dengan seni rupa. Kalau misalnya video itu kan menggunakan film apa segala macam. Semua masih ada di dalam bingkai art. Walaupun terjadi pemberontakan. Jadi masih di dalam bingkai itu. Jadi yang namanya jarang yang di luar orang menggunakan kontemporary teater nggak ada. Sampai sekarang orang masih pakai modern teater modern. Musik juga musik itu musik avant-garde. Jadi yang kontemporary itu ada di kontemporary dance. Tapi istilah kontemporary ini nggak terlalu populer. Nah ini yang kemudian masih ada di dalam bingkai itu. Nah bingkai itu sekarang mereka sendiri gerah untuk melihatnya. Dan kita harus ingat ya. Sekarang kan kita bicara bahwa seni rupa di luar dunia barat itu udah masuk ke dunia. Masuk ke dunia. Ya saya ngalamin. Ngalamin banget gitu di masa-masa tahun 90-an itu. Sebetulnya yang memasukkan seniman-seniman dari luar dunia barat. ke internasional itu kurator-kurator independen yang egaliter. Jadi mereka diperlakukan tidak adil. Kenapa? Wah dimasuk-masukin aja. Mereka sendiri tidak paham apa yang kita kerjain. Kita kerjain. Mereka respect. Mereka cuma respect. Saya ingat waktu kita pertama kali masuk di Australia. Masuk di Australia kurator-kurator Jepang sama Australia. ketika dia berkeliling ke Indonesia itu karya-karya kontemporer udah ada. Harry Dono udah bikin performans, udah bikin instalasi, udah bikin segala macam. Karyanya ada. Tapi istilah kontemporer gak ada yang kenal. Saya waktu itu mencoba sudah mulai jadi kurator. Saya pun tidak kenal istilah kontemporer. Apalagi postmodern segala macam. Tapi kemudian mereka dipamerin aja di Australia Asia Pacific yang dipamerin apa segala macam. Jadi peduli mereka tidak ngerti-tidak ngerti kita pamerin aja. Itu masa-masa itu terjadi ya. Jadi di Australia itu sudah dirayakan Harry Dono sudah keluar negeri kemana-mana segala macam. Kita bikin kontemporer BNL sendiri digebukin sama orang. Jadi sama sekali tidak ada pemahaman itu. Jadi masa transisi itu ada ya. Jadi masuknya ke internasional ini karena kurator-kurator yang egaliter itu. Tapi berhubungan. Kalau populasi dari seniman-seniman dari luar non-barat ini tidak muncul ke permukaan mungkin buat art studies itu tidak akan muncul juga. Artinya karya itu seperti fenomena buat mereka. Maksudnya seperti manifestasi dari 2008 ya. Kita mungkin nggak paham itu seluruh 360 karya masuk ke Galnas. Tapi itu memberi kontribusi untuk melengkapi apa yang mau kita pikirkan. Sekarang kita mulai mulai. Kan kita nyampe di pembicaraan sini karena pameran itu juga. Jadi ketika praktek itu. Kan sekarang itu ada polaritas ya. Maksudnya bukan polaritas. Ada dua hal gitu Pak ya. Satu teorisasi dan satu praktek. Nah kan pengennya orang teori itu orang praktek itu belajar teori supaya bisa praktek. Tapi ada orang praktek yang nggak mau belajar teori. Justru teori itu muncul karena dia melihat praktek. Itu ada dua relasi gitu Pak. Yang sempat terjadi di dalam pergembangan serupa kontemporer itu ketika yang non-barat kan serentak bukan hanya di Indonesia tentu kan di Cina dimana-mana dimasukin ke mainstream. Dulu kan Pak Jem selalu menyebut menyela arus utama gitu ya. Menyela mainstream itu ya. Menyela arus utama. Jadi ketika mainstream begitu dimasuk-masukin semua istilahnya chaos gitu. Chaos kan. Di sana shock. Mungkin shock yang elegan gitu ya. Kalau dibanding shocknya Bienal Whitney Bienal itu kan shocknya itu mau brutal di sana mereka. Tapi kalau shocknya internasionalisme itu kan elegan Pak. Duta besar yang meresumikan semua yang meresumikan. Elegan. Akhirnya kemudian menjadi pemahaman sekarang. Jadi kontribusi tanpa sadar waktu itu seniman mewakili negara tanpa sadar ya. Saya masih ingat dulu itu ketika delegasi dari Cina itu tidak mau sebelahan sama delegasi dari Taiwan. Karena mereka menganggap ini tidak sedajar. Kemudian penitianya bingung gimana caranya ini dua karya ini harus ada. Tetapi yang satu itu apa ya kita nggak nganggapkan gitu ya. Saya di banyak tulisan saya membuat semacam pemahaman gitu ya. Jadi teori lah membuat bahwa sebetulnya seni rupa kontemporer dunia itu mulainya dari Jepang sama Australia. Jadi yang mulai memasukkan seni rupa seniman dari luar dunia barat itu Australia sama Jepang. Sebetulnya karena Australia sama Jepang ini secara geografis kan dekat. Jadi mereka tuh masih punya image jelas bahwa di Indonesia misalnya di Thailand itu segala macam itu sebetulnya masyarakat urban tuh udah ada. Jadi di situ pasti ada yang namanya seni rupa modern sama seni rupa kontemporer. Di masa-masa itu itu yang terjadi ketika kias seni rupa modern Indonesia ditolak. Jadi di luar Australia sama Jepang di masa-masa itu di dunia barat sebagian besar mereka masih berpikir bahwa di luar dunia barat itu orang masih pakai cawet. Nah ini yang didorong sama Jepang sama Australia ngerti-nggak ngerti. Nah itu akhirnya kemudian menjadi seni rupa kontemporer dunia. Itu yang dikatakan belting. Jadi sesudah 90 seni rupa kontemporer itu menjadi fenomena dunia. Sebelumnya itu adalah fenomena Eropa Barat sama Amerika Serikat. Itu perubahan itu terjadi. Itu kan ada tidak ada teori dorong. Mungkin juga manifesto kita kan begitu. Saya kira istimewanya sekarang dari saya pribadi walaupun buku saya belum terbit itu selesai. Jadi itu sampai pada sebuah kesimpulan. Dan saya rasa ya ini bagusnya kita lempar ke dunia sebab dunia sedang berada dalam posisi mencari juga. Dan ya rasanya mereka ingin mendengar dari kita. Jadi jangan teori mereka yang bikin lagi salah lagi kalau mereka kita gak ikut. Ini nih mungkin menutup Pajim ya menutup pertanyaan saya. Pajim lebih senang membiarkan pembicaraan itu seni saja atau seni kontemporer atau seni modern atau seni saja. Kan ini persoalannya seni. Nah sementara juga di dalam prakteknya ada seni kontemporer. Nah yang Pajim lebih ingin bicarakan orang bicara tentang seni kontemporer atau seni saja. Ya sebetulnya kalau menggunakan istilah yang lebih pas ya. Sekarang saya mencoba menggunakan istilah ungkapan artistik. Ungkapan artistik yang bertumpu pada yang saya sebutkan tadi spectrum of artistic sensibilities. Jadi itu di dalam bahasa Inggris ada. Jadi yang disebutkan ungkapan artistik itu ya. Jadi kepekaan artistik itu sebetulnya spectrum itu gak bisa di gak bisa dianalisa. Sebab namanya kepekaan artistik kita kan suka membagi cuma mata doang gitu. Terus kemudian cuma pendengaran doang. Dalam kenyataannya kan enggak. Mata itu visual itu kan tidak mata juga melibatkan kepekaan gerak ya. Maka sebetulnya ungkapan artistik itu sebagai gejala universal. Ada di seluruh di seluruh umat manusia dan di peradaban. Nah cuma yang kita harus menyadari bahwa ini juga universal. Kesenian atau ungkapan artistik itu selalu menjadi bermakna karena ada ada engkornya. Ada engkornya. Apakah itu agama? Apakah itu adat istiadat? Apakah itu kemodernan? Apakah itu keglobalan zaman sekarang? Segala macam. Ada sesuatu yang membuat bahwa kepekaan artistik ini menjadi penting. Maka sebetulnya dua-duanya itu lebih kepekaan artistik ya. Nah kalaupun kita menggunakan kayak kamu bilang bagaimana kalau modern sama kontemporer. Satu yang kita lihat saya tadi sudah kemukakan bahwa pentingnya seni rupa ini kan orang barat yang mulai. Nah sekarang dia sudah menjadi konvensi dunia. Kita mau gak mau harus masuk nih. Jadi kan kita tidak bisa protes bahwa sudah terjadi kesepakatan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kita mau gak mau harus tetap bahasa Inggris. Jadi gak mau protes sendiri gak mau saya mau bahasa Indonesia. Gak bisa ya. Memang ada penerjemah. Tapi bahasa Inggris itu sudah kenyataan. Maka seni rupa ini juga sudah menjadi sebuah konvensi yang istilah konvensi yang kita gak bisa tolak. Nah cuma ketika kita menggunakan konvensi ini dengan keyakinan kita. Jadi sebetulnya itu yang saya katakan kalau bahasa Inggris mau fair, nah dia harus selama ini sudah menggunakan art berdasarkan tradisi barat, harus ada definisi lain untuk art yang menunjukkan konvensi dunia. Dan itu bukan kemudian berpihak pada non-western art ya. Karena itu gejala universal. Jadi bahasa Inggris itu harus mempunyai istilah art lokal dan istilah universal. Dan universal itu tidak artinya demografi demografi barat, non-barat apa di luar Eropa Amerika. Mau gak mau kita harus menyadarkan bahwa istilah baru di dalam bahasa Inggris ini yang universal ini adalah kemajuan cara berpikir orang barat. Mau gak mau. Nah kalau orang mengatakan apa itu karena kita apa enggak. Abad ke-19 filosof dia sudah ngomong begitu. Cuma tidak terjadi kemajuan. Orang bertanya, kenapa tidak terjadi kemajuan? Karena seluruh konvensi itu di bawah kekuasaan. Abad ke-19 munculnya kapitalisme, kolonialisme, segala macam itu kan menunjukkan kaum elit di dunia barat itu berkuasa absolut. Dan itu yang kemudian membuat orang-orang seperti Hegel, Gute, dan sebagainya yang membela masyarakat ketika itu dikepret, disebutin romantik agoni. Pak Jim, sekarang kalau misalnya yang tadi ada istilah seni dan seni, kalau kita ketat pada istilah Pak Jim ya, kita sebutnya seni, bukan seni rupa, ini seni. Seni kontemporer, yang paling benar kan, yang paling benar adalah seni kontemporer, bukan seni rupa kontemporer. Nah sekarang, yang jadi selalu jadi masalah kan kontemporernya kan Pak? Seperti dulu kita menyebutnya seni modern, yang jadi masalah adalah modernnya. Dulu bilang modern itu satu. Modernisme itu satu. Yang lainnya itu dalam rangka menuju itu. Nah sekarang, semua berharap kontemporer itu satu. Karena global itu. Tapi kan dalam prakteknya juga enggak kontemporer di sana dan di sini kan beda. Nah sekarang istilah seni itu, dia bisa menghold semua kan. Jadi bagaimanapun kekacauan apakah itu modern atau kontemporer, istilah seni itu yang tadi itu, artistic sensibility itu menghold itu semua. Dan kamu menyebut di situ harus ada sesuatu nilai kan jadi si seni itu. Nah sekarang ini Pak, apakah misalnya ya, kan ini ada, kita selalu bilang dua hal, seniman dan yang menilai tadi itu ya, praktek dan teori. Seniman kok lebih condong pada kontemporernya sebagai problem atau kemodernannya sebagai problem atau identitas. kalau dulu kan modern dan identitas sekarang, kontemporer dan post-identitas. Sementara kritikus ngomong pada artnya. Ini kita ngomong-ngomong kontemporer art nih. Maksudnya seni kontemporer yang satu peduli pada prakteknya, si seniman, yang satu pada teorisasinya. Jadi pendek kata, apakah bisa gitu Pak? Jadi dua hal itu bareng. Jadi yang satu mikirin teorinya, yang satu mikirin pengalamannya. Pak Arang, saya irasaki. Jadi kayak misalnya, saya jawab dulu kalau misalnya harus seni rupa, seni rupa kontemporer atau seni kontemporer. Harusnya tetap seni rupa kontemporer. Seperti saya katakan, ini berada di konvensi yang sudah berjalan. Jadi istilahnya bahwa gejala yang saya sebutkan, the counter culture, pemberontakan masyarakat, itu di masalah lingkungan, di masalah politik, dan sebagainya itu kan ada banyak. Tidak ada yang pakai istilah kontemporer. Yang pakai istilah kontemporer itu hanya di perkembangan seni rupa. Maka jadi saya cenderung untuk tetap seni rupa kontemporer. Nah cuma di dalam artian kaitan antara teorisasi dan praktek, teorisasi dan praktek itu khususnya di dalam perkembangan sekarang itu diperlukan. Jadi teori-teori kalau itu sudah masuk ke platform yang apa yang saya sebutkan sebagai diskursus istilah seni, itu yang memungkinkan terjadinya demistifikasi. Jadi mitos-mitos itu hilang. Itu ini cita-cita saya. Jadi seniman Indonesia itu meyakini istilah seni itu adalah sumber. Dan masalahnya bukan hanya teori, kemudian pembacaan, tetapi juga mempengaruhi. Yaitu pengalaman kita melihat di dunia barat. Sejarah seni rupa itu mempengaruhi seluruh perkembangan mereka. Jadi kayaknya kita harus mempelajari dengan mempelajari pengalaman orang bahwa seni itu kesenian, ungkapan artistik, seni rupa, dan sebagainya itu selalu mempunyai engkor untuk kemudian dia menjadi penting. Apakah itu agama, apakah itu bahkan politik ya. sosial realisme, bahkan budaya politik juga. Sosial realisme di Cina itu di mana? Kalau di Indonesia, Pak, mana yang dominan? Nggak bisa dibilang, karena kita tidak pernah merangkum itu dengan teori. Kita selalu datang dengan teori-teori barat yang kemudian bingung. Katanya kan masyarakat bangsa Indonesia kan moralis, orang timur, misalnya apakah itu hal-hal gitu bisa dipakai, Pak? Atau itu mitos lagi? Ya, kita melihat itu kata kita. Kita melihat orang Indonesia, timur, apa-apa, sopan santun, apa-apa. Begitu masuk seni rupa kontemporan, jadi kurang-kurang. Karena aneh itu. Lalu itu yang gila-gilaan, yang namanya karya begitu, yang namanya orang melihatnya ini apa maksudnya. Saya pernah ada bienal keberapa gitu, bienal Jakarta itu, ada teman saya, orang yang cukup kritis lah ngelihat gitu. Keluar dari bienal itu, marah-marah gitu loh. Merasa tidak dihargai, dan apa sih yang mau dibicarakan dengan itu? Jadi tidak mendapat apa, tapi masuk itu bukan menikmati atau merenung, itu marah. Itu ya menurut saya mungkin juga ada. Itu yang halal. Makanya sebetulnya secara umum dibutuhkan. Buat saya pribadi, dengan masuknya platform ini, artinya saya masih banyak harus bekerja lah. Di dalam artinya dengan keyakinan baru ini, harus dihimpun pengetahuan baru otomatis mengenai bagaimana praktek seni rupa di Indonesia, itu begitu ada satu yang, ya moga-moga misalnya ada paradigma, itu kan kemudian mengikuti, terbentuklah sebuah diskursus dari macam-macam mediasi. Bahkan sebetulnya dengan akan menjadi jelas hubungan antara apa yang disebutkan kesenian tradisional, yang disebutkan antropologi, dan antropologi itu yang bikin orang-orang kolonial. Itu akan kemudian menjadi satu di dalam praktek. bagaimana keindahan dari lukis karya-karya tradisional itu tidak inferior. Kita kan merendahkan tuh balik-balik tuh namanya tradisional tuh gak mutu. Kan kita kena dijadah image antropologi yang dibikin orang barat. Oke, jadi saya pikir udah jelas kalau pesan untuk para pengamat ya. Posisinya sudah jelas. Dari tadi kita ngomongin, yang kita bicarakan seolah-olah adalah para pengamat itu. Artinya demystifying itu kan muncul dari pengamat. Nah kalau terakhir mungkin Pak Jim punya pesan untuk seniman. Seniman kan tidak di dalam problem definisi tadi. Seniman itu dalam problem pengalaman aja. Jadi kalau melihat lagi pada pengalaman tahun 90-an nih ketika seniman-seniman di luar barat digiring, masuk museum, ikut renal, segala macam, kan mereka juga gak ngerti asumsinya. Nah sekarang, sebutlah nih, seni itu sekarang bergeser, punya cara pemaknaan yang baru. Terus seniman kan belum ngerti kan Pak? Nah pesan Pak Jim gimana untuk seniman? Ya saya kira pertama antara pilihan seni kontemporer dan seni rupa kontemporer, ya tetap seni rupa kontemporer. Sebab seni rupa kontemporer ini muncul di dunia barat dan sudah di dalam lingkup seni rupa. Jadi dia seni rupa kontemporer. Nah cuma kemudian untuk ke depannya, satu hal yang penting pada perkembangan seni rupa kontemporer ini muncul juga kesadaran di dunia. yang saya sebutkan tadi muncul World Art Studies itu ketika mereka mencoba mencari common ground dari seni rupa dunia. Nah ini kan masalah teori yang seperti kamu sebutkan. Dan saya kira buat seniman, di dalam perkembangannya seni rupa itu kan tidak bisa dilepaskan dari teori ya, satu pemikiran. Jadi saling berpengaruh lah. Seniman melihat kesejurungan karya dan, pengamat melihat kesejurungan karya dan seniman melihat juga mempertimbangkan teori. Tapi teori yang sekarang berkembang ini untuk seniman, mungkin yang kalau saya sebutkan demystifikasi ya, bahwa untuk tidak dijadah oleh mitos misis terlalu sulit ya. Tetapi kalau untuk yang lebih disederhanakan, ini adalah proses pembebasan ya. Pembebasan image gitu. Jadi seniman membebaskan diri dari semua pemahaman-pemahaman yang membingungkan dari dunia barat itu dan kembali kepada diri sendiri. Dan kalau ini terjadi hubungan antara teori dan seniman ini, maka kita sebetulnya menghimpun pengetahuan tentang hasil-hasil karya seni rupa yang dalam bentuk luasnya merupakan ungkapan artistiknya. Dan ini yang dalam pemikiran saya mungkin akan punya kontribusilah di dunia. Sebab yang mempunyai istilah seni as a single word, itu sejauh saya tahu sekarang ya di dunia barat disebutkan juga nggak banyak. Paling tidak nggak banyak ya. Atau berbeda. Jadi istilah seni di kita itu mempunyai sebuah keistimewaan estetik. Itu yang mungkin akan menjadi modal para seniman membebaskan diri dari image-image yang membuat karya menjadi aneh. Nah itu yang saya yakin bahwa seniman itu sering kata orang. Mungkin seniman-seniman Indonesia itu orang berbakat. Oke, baik. Saya pikir itu sudah kalimat Pak Mungkas ya. Pak Jim sudah ngasih ide untuk melipas itu berikutnya. Bebaskan gitu kan. Bebaskan gitu ya. Jadi saya rasa itu hasil pembicaraannya. Jadi ada dua pokok ya yang berkaitan dengan bagaimana seni itu dipersepsi dan bagaimana seni dipraktekan dalam pengalaman. Dan saya pikir tadi pesan dari pembicaraan ini cukup kuat. Yang satu demistivai atau demitologisasi gitu ya. Jadi keluar dari mitos. Yang satu lagi adalah pembebasan. Bagaimana seni menjadi bebas bagi seniman. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Jim atas waktunya. Tidak sadar kita sudah cukup lama berbicara. Mudah-mudahan bahan diskusi ini bisa berguna untuk penyelenggaran manifesto di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Jim. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.